Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku peserta KSN Perwakilan dari Al-Azhar Ini mudah-mudahan Soal ini bermanfaat Ini Bapak punya soal Mudah-mudahan ini menambah Wawasan kamu di bidang Ipa Fisika Nah soal yang pertama Dua buah benda Berjarak 10 cm Yang mana setiap benda itu Muatannya masing-masing 2 mikrokolom Jika salah satu benda itu Muatannya dirubah menjadi 6 mikrokolom Maka besar nyaga yang terjadi adalah Berapa kali semulanya Nah jadi yang dirubah disini adalah Salah satu muatan saja Tadinya muatan 1, muatan 2 2 mikrokolom Nah muatan kondisi yang Keduanya salah satu saja Jadi kalau Bapak buat Yang diketahuinya Nah disini kondisi pertama Q1, Q2 itu 2 mikrokolom Mikro itu simbolnya begini Mikro itu 10 pangkat min 6 Nah sedangkan kondisi yang keduanya Itu salah satunya diganti 6 mikrokolom Maka Q1nya tetap 2 mikrokolom Q2nya berubah menjadi 6 mikrokolom Berapakah gaya Besarnya gaya dibanding dengan semula Nah maka anak-anakku Tentu kalian ini sudah pernah Mempelajari Persamaan di hukum kolom Bahwa gaya kolom itu K kali Q1, Q2 per R kuadrat Dimana Knya itu konstanta kolom Yang besarnya 9 10 pangkat 9 Kalau satuannya dalam SI Q1, Q2 Satuannya dalam kolom R itu jarak yang satuannya meter Tentu Fnya itu Satuannya gaya dalam Newton Kalau semua satuannya adalah SI Tapi karena ini perbandingan Maka kalau kita perbandingan Lihat disini yang berubah itu Hanya muatannya saja Sedangkan jarak di dalam soal Tidak disebutkan Artinya tidak berubah Maka kita lihat persamaan ini Bahwa F dengan Q itu berbanding durus Maka yang lainnya itu kita abaikan Maka kalau Bapak buat seperti ini Bahwa F aksen F aksen itu merupakan kondisi yang baru Yang berubah itu lihat Q2 dengan Q2 aksen Q1nya akan tetap 2 mikro, 2 mikro Maka kita anggap ini saling menghabiskan Maka Q2 aksennya itu 6 mikro Sedangkan Q2nya saja 2 mikro, mikro habis Maka 6 bagi 2 adalah 3 Nah jadi inilah jawaban untuk soal nomor 1 Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya Untuk soal nomor 2 pun sama Nah 2 buah benda pada jarak 10 cm Setiap benda mempunyai besar muatan 2 mikro lom Nah jika jarak kedua benda dirubah 20 cm Maka besar nyaga yang terjadi adalah berapa Nah soal nomor 2 itu yang berubah adalah jaraknya Sedangkan muatannya itu di dalam soal tetap Nah jadi kita lihat berdasarkan soal persamaan ini Nah kita lihat R1 10, R2 20 Kita lihat bahwa F dengan R itu adalah berbanding terbalik Nah sehingga kalau bapak buat Maka persamaan begini F2 berbanding R1 Karena berbanding terbalik Maka F2, R2 nya di bawah F1, R1 nya di atas Itu berbanding terbalik Maka kalau kita masukkan R1 nya adalah 10 cm R2 nya adalah 20 cm Dikuadratkan Nah Kenapa Ini satuannya cm tidak dirubah dalam meter Kalau perbandingan kita tidak perlu Ya kecuali bukan dalam perbandingan Maka kalau kita bandingkan 10 pangkat 2 20 pangkat 2 Itu hasilnya adalah 1 per 4 Oke Kita lanjut Soal nomor 3 Soal nomor 3 Soal nomor 3 Sebuah muatan Satu kolom Akan dipindahkan dari B ke A Jika potensial di A sebesar 10 Joule per kolom Sedangkan potensial di B 4 Joule per kolom Maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari B ke A itu adalah berapa Nah inilah persamaan bahwa Usaha untuk memindahkan suatu muatan Itu Q dikali delta V Delta V ini artinya delta itu menunjukkan perubahan ya Nah kalau perubahan potensial Potensial kan V Simbolnya delta V Kalau ditanya apa namanya Perubahan suhu delta T Dan seterusnya Delta itu menunjukkan perubahan Sedangkan Q nya itu adalah satu kolom Perubahan potensialnya berapa Nah disini Bapak tuliskan 6 Ini bukan 1,6 ya Tapi 1 dikali 6 Nah dari mana 6 itu? Dari ini 10 dikurangi 4 Nah 10 kurang 4 6 maka jawabannya adalah 6 Joule Nah gitu ya Bederhana Oke Nomor 4 Dalam suhu tas kawat terdapat 1000 elektron Setiap detik Satu elektron itu muatannya 1,6 10 pangkat min 19 kolom Yang ditanya berapakah kuat arus dalam rangkaian tersebut Nah ini materinya ada di kelas SMP Nah maka persamaan ini bisa juga diturunkan dari hukum ampere Bahwa I, V dibagi dengan R Bisa juga I itu adalah arus Q dibagi dengan T Yang mana Q itu muatannya T itu waktunya V disini adalah beda potensial R itu adalah hambatan Yang satuannya Ohm Nah sedangkan kita uraikan lagi Bahwa kita gunakan rumus Q per T Nah I, Q per T Yang mana Q nya sendiri adalah N dikali E N itu adalah jumlah elektron E nya itu adalah muatan elektron Nah N nya itu kan disini 1000 E nya ini adalah muatan elektron nya 1,6 10 pangkat min 19 Sedangkan T nya 10 detik Nah maka kita gunakan Mati-matikan nih Ini 0, 10 dengan 10 Nah ini kan mati 1 nih Ini 0 nya kan tinggal 2 positif Maka ini mati Maka tinggal min 17 1,6 ini 17 Nah itulah Apa namanya Cara mengerjakan soal nomor 4 Nah soal nomor 5 Nah ini Diberikan tabel sebegini banyaknya Yang ditanya Sebuah kawat tembaga yang panjangnya 100 meter Jika luas penampangnya 5 cm persegi Maka hambatan yang dimiliki tembaga itu berapa? Anak-anakku Yang ditanya hambatan Hambatan itu adalah R Untuk kalian tidak asing lagi Dengan melihat persamaan Bahwa hambatan adalah Rho dikali L per A Yang mana Rho itu adalah hambatan jenis L nya itu adalah panjang A nya itu adalah luas Jika soal ini Bentuknya adalah esai Maka kamu bisa mengerjakannya secara jujur Arti mengerjakan secara jujur itu bagaimana Pak? Artinya L nya itu harus dalam meter Rho nya itu hambatan jenis Satuanya O meter Ini sudah benar O meter Dan A nya itu luas Yang satuannya harus dalam meter persegi Nah ini masih dalam sentimeter Ini kalau soalnya esai Kamu buat Ini harus digubah dalam meter Karena ini pilihan ganda Lihat pilihan ganda itu Ini cara-cara bimbel Ini kan jawabannya beda-beda nih Maka menghitungnya pun Kamu tidak perlu jujur-jujur amat Bisa dihitung secara kasar Maksud dihitung secara kasar Lihat perhatikan begini caranya Ini kan kawat tembaga Kawat tembaga itu kan besarnya 1,6810 pangkat min Berapa ini? Ini kecil banget Min 8 atau min 6 Maka cara menghitung kasar adalah Angka 10 pangkat Dengan koma itu Kita hilangkan Itu itu yang kacar Maka kita tulis begini Rho nya hilangkan komanya Hanya angka selain 0 dan pangkat 1 sampai 9 itu yang kita gunakan Jadi 1,68 L nya ini 100 meter 0 nya itu gak usah dihitung Jadi 1 A nya abaikan satuan Maka tinggal 5 Maka 1,68 x 1 bagi 5 Nah ini hitungan kasar Nah 1,68 bagi 5 16 bagi 5 kan 3 Bayang ya 3,15 Nah sisa 1 18 dibagi 5 Nah 18 dibagi 5 3 lagi Maka kita tembak Mana yang awalnya 3 3 Oh berarti inilah jawabannya Maka jawabannya adalah B Kalau kamu menggunakan kalkulator pun Maka jawabannya pun seperti itu Nah inilah kalau soalnya itu berupa pilihan ganda Tapi jangan sekali-kali soal SI menggunakan seperti ini Maka harus benar-benar secara teliti Nah oke ya Nanti kalau ada soalnya SI Baru Bapak tunjukkan bagaimana cara menyelesaikannya Oke kita lanjut Nomor 6 Nah nomor 6 Sebuah baterai 50 volt dihubungkan dengan 2 lampu Masing-masing mempunyai hambatannya 4 ohm dan 6 ohm Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu Ini Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu Ini pun soal kurang lengkap juga ini Karena lihat pilihan gandanya itu cuma satu jawaban 5 ampere, 7,5 ampere, 10 ampere, 12,5 ampere Ya kan Nah ini masing-masing hambatannya itu disusun secara apa Nah kita lihat konsep susunan hambatan atau susunan lampu Jika hambatan itu disusun secara seri Maka arusnya itu sama Nah jika hambatan disusun secara paralel Maka arusnya beda Ya gitu ya Jadi paralel itu arusnya berbeda Seri itu arusnya sama Nah itu pun ada pengecualian Jika seri, jika hambatan disusun secara paralel Itu arusnya akan sama jika hambatannya itu sama Nah ini hambatannya itu beda Hambatannya itu 4 ohm dan 6 ohm Jika disusun secara paralel tentu arusnya itu beda Sedangkan disini dibuat sama seperti ini Maka soal nomor 6 ini mengacu bahwa rangkaiannya itu Susunannya adalah secara seri Nah rangkaian seri Kalau seri tinggal ditambah 4 ditambah 6 10 ohm Nah sedangkan yang ditanya arusnya Kita gunakan V per R Dimana V nya itu 50 R nya 10 jadi 5 Jadi gitu ya Cara menganalisis soal nomor 6 Oke nomor 7 Daya listrik yang terjadi pada resistor Resistor itu ini hambatan Nah ini 3 ohm Seharusnya ada satuannya Dan rangkaian di bawah ini Pada rangkaian di bawah ini itu berapa Kita lihat anak-anakku Inilah persamaan energi listrik W itu energi listrik yang satuannya Joule P itu ini tidak ada di catatan bapak Silahkan nanti Kalau kalian melihat video ini Kalau lupa sambil dicatat Nonton sambil nyatat Ulang lagi ya W itu adalah energi listrik Atau energi Karena berhubungan dengan apa saja Jadi energi itu satuan Si nya adalah Joule P itu adalah daya Satuannya Watt Dalam Si T ini adalah waktu Time Satuannya dalam detik V disini adalah Volt Beda potensial Satuannya Volt I disini adalah kuat arus listrik Satuannya dalam ampere T ini juga sama Waktu Satuannya dalam detik I dengan I disini sama ini Seharusnya I kuadrat Kenapa bapak tulisnya Irit Nanti ada cara menghapal cepatnya Alak bimbel Begitu I arus R nya Itu adalah hambatan Atau resistor Satuannya dalam Ohm Nah V tadi Satuannya Volt R dalam Ohm Nah ini Keliatan yang lupa Banyak banget begini Nah maka Cara menghapalnya begini Cara menghapalnya Ya perhatikan ya Cara menghapalnya Enak banget nih Bahwa energi listrik itu Cara mengingatnya P kali T itu Ingat saja P T Ya ini di bahasanya aja P T Setiap P T Fit Bervitamin Nah Jadi Ingatnya energi listrik itu Adalah ingatnya P T P T nya Bervitamin Karena P T itu murah Maka Irit Ya Irit P T itu Biasanya Makannya harus pakai sambal Kalau kebanyakan Ini dibacanya adalah Verut Akan sakit Verut Nah jadi Cara menghapalnya adalah Energi listrik itu adalah Ingatnya makan Ada orang makan P T Kemudian P T itu Ternyata Bervitamin Nah entah vitaminnya apa Ini Anggap aja vitamin Nanti tanya Pak Ade Ya Lalu vitamin apaan Nah karena P T murah Ini adalah Irit Nah kebanyakan Makan P T Dengan sambal Bisa sakit Berut Nah kira-kira Begitulah Secara Gampangnya Nah karena Yang ditanya Daya Nah inilah Rumus energi listrik Jadi Kamu Menghapal Rumus energi listrik Sekaligus Kamu bisa menghapal Bagaimana Rumus daya itu Jadi rumus daya itu Ini otak-atak Matematika aja Rumus daya itu Bisa juga W Dibagi T Bisa juga Rumus daya itu V kali I Bisa juga Iri Bisa juga V kuadrat R Gitu ya Nah Jadi gitu Nah sekarang Kita gunakan yang mana Nah di dalam soal itu Ada V Ya kan Ada pot Ada juga R Maka kita gunakan Yang ini V kuadrat per R Dayanya V kuadrat per R Karena satuannya sudah dalam Satuan S Iok Kita gunakan 6 kuadrat Dibagi 3 Sama dengan 36 Dibagi 3 12 Nah Beginilah Cara menyelesaikan Soal nomor 7 Nah baik Kita lanjut Soal nomor 8 Untuk soal nomor 8 Disana dituliskan Pada sebuah lampu pitcher Bertuliskan 40 watt Dimana lampu pitcher itu Tegangannya 220 volt Apabila lampu tersebut Dipasang pada tegangan 110 volt Maka daya lampu itu Adalah berapa Nah ini Soalnya itu Benar-benar Pure Fisika Nah materinya Ada di kelas 10 SMA Tapi gak apa-apa lah Ini sekedar Latihan KSN Jadi ini Kemungkinannya Kalau Suatu lampu Dihubungkan Dengan sumber tegangan Kemungkinannya Ada 3 Nah Yang pertama Normal Yang kedua Lampu itu Kemungkinannya putus Yang ketiga Kemungkinannya itu Adalah redup Nah kita lihat Lampu itu Akan Menyalak normal Apabila ini Ya Apabila tegangan sumber Sama dengan tegangan lampu Berapakah daya P P itu daya Maka berapakah daya lampunya Sama dengan normal Seperti yang Yang tertulis Nah artinya Jika disini Ini kan tegangan lampunya 220 Seandainya normal Maka dihubungkan dengan Sumber tegangan yang 220 Nah sedangkan ini 110 Lebih kecil Seandainya ini Tegangannya 220 Maka berapakah daya lampu itu Maka inilah daya lampu Yaitu 40 40 watt Normal Nah Yang kedua adalah Kemungkinannya redup Nah redup itu adalah Tegangan sumber Lebih kecil Daripada Tegangan lampu Maka lampunya redup Nah ini Tegangan sumbernya Itu kan 110 Tegangan lampunya 220 Nah tegangan sumber Lebih kecil Daripada tegangan lampu Maka Pada soal nomor 8 ini Lampunya itu Adalah redup Yaitu Dayanya Di bawah 40 watt Nah jadi Nah ini udah ketebak C dan D itu Adalah salah Nah yang ketiga Adalah Mati Atau putus Nah Kemungkinannya Ini adalah Jika Tegangan sumber Lebih besar Dari tegangan lampu Nah misalnya ini Ini kan Tegangan lampunya 220 Dipasang Dengan sumber tegangan Misalnya 400 volt Atau 240 volt Maka Lampu itu Pertama Nyolanya sangat terang Tapi beberapa saat Dia akan putus Mati Nah Karena si Kabel di dalamnya Si tungsennya itu Tidak mampu menahan Arus listrik Yang Bukup besar Maka Kalau ditanya Dalam suatu soal Berapa nanti Dayanya langsung aja Nol Karena lampunya Diputus Baik Untuk soal nomor 8 Karena ini adalah Resub Maka berapa daya lampu Yang digunakan Maka Persamaan yang digunakan Itu adalah Seperti ini Tegangan sumber Dibagi tegangan lampu Tapi dikuadratkan Dikali dengan Daya lampu Nah tegangan sumbernya Itu 110 Tegangan lampunya itu 220 Dikuadratkan Dikali 40 Ini kan dibagikan Setengah nih Setengah dikuadratkan Seperempat Dikali 40 Sama dengan Sepuluh Nah Begitulah Nana Itu penyelesaian Soal nomor 8 Oke Kita lihat nomor 9 Nomor 9 itu Jika lampu pada nomor 8 Dinyalakan Satu menit Maka energi Yang dikeluarkan pada lampu Adalah berapa Nah kita sudah tahu Rumus daripada Energi listrik itu Adalah ini Nah Ya kan Maka energi yang diperlukan Karena dayanya sudah ada Dayanya kan tadi Adalah 10 Watt Ya kan Sedangkan disini T nya itu Kita menggunakan P kali T Nah Karena P nya sudah ada Di soal nomor 8 itu T nya itu Satu menit Ini dirubah dalam detik Karena Kalau satuannya Joule Itu adalah Satuan internasional Maka Itu Menit Waktunya itu Harus dalam detik Jadi 600 Joule Nah kemudian Nomor 10 Elemen penanas Sebuah lampu listrik 110 volt Mempunyai Hambatan 20 ohm Jika lampu ini Digunakan Untuk memanaskan Air Satu kilogram Air bersuhu 20 derajat Celcius Selama Tujuh menit Dan dipasang Pada tegangan 110 volt Maka Suhu akhir Air itu berapa Yang mana Disini disebutkan Kalor jenis Air itu Adalah 400 4200 Joule Per kilogram Nah Ini Benar-benar Murni Soal fisika Soal fisika Yang Soal fisika Yang mana Soal fisika ini Memang sudah Gabungan Dari beberapa Persamaan Nanti Insyaallah Kalau ada Kesempatan Bapak Apa namanya Uraikan Apa saja Konsep Di dalam fisika Itu Energi Yang biasa Digunakan Biasanya kan Energi listrik Digabung Dengan Energi Kalor Biasa juga Dihubungkan Dengan Energi Poton Dan seterusnya Nah Karena ini Adalah Hubungannya Adalah Energi Kalor Dirhubungkan Dengan Energi Listrik Energi Kalor Kita sudah Tahu MC Delta T Energi Listrik Yang kita Gunakan V Kuadrat R Kalitek Kenapa Kita memilih Yang ini Karena V nya itu Di dalam Soal itu Sudah ada Yaitu Ada V nya Ada R nya Dan Ada T nya Dan Ini Persamaan Ini Semuanya Harus Dalam Semuanya Itu Harus Dalam Satuan Internasional Yaitu Tegangan Nyepok Ambar Tanya Itu Om Kemudian Masanya Harus Kilogram Nah Sedangkan Karena Ini Delta Delta Itu Satuannya Bebas Apakah Celsius Apakah Kelvin Terserah Tapi Kalau Sendirian Suhu Itu Wajib Dalam Kelvin Dan T Wajib Dalam Detik Ini Masih Dalam Menit Oke Kita Langsung Uraikan Nah Maka Karena M nya Itu Satu Kilogram Kita Masukkan Satu Sedangkan C nya Itu 4200 Nah Diletap T nya Itu Disini T2 Dikurangi T1 Nah T2 Yang ditanyakan T1 Itu 20 Derajat Celsius Kemudian V Kuadrat V nya Disini Sudah Ada 110 Dikuadratkan Dibagi R nya Itu Adalah 20 Dimana T nya Itu Ini T nya Itu Adalah 7 Menit Dirubah Dalam Detik Berarti Dikali 60 Nah Yang ditanya T2 Nah Anak Melihat Kalimat Apa Namanya Persamaan Matematika Seperti Ini Jangan Langsung Panik Nah Ini Kita Oret Oret Aja Alal Bimbel Itu Begini Maka 0 Ini Akan Habis Dengan 0 Bawah Atas Bawah Kemudian Nah Ini 7 Kali 6 Kan 42 Maka Habis Juga Yang Sebelah Kiri 42 Nah Kemudian Lihat Ini 0 Ini Kan 2 Habis Maka Habis Juga 0 Yang Kuadrat Nah Kemudian Ini 11 Kuadrat 11 Kuadrat Itu 121 121 Dibagi 2 Itu Sederhana Itu 60 5 Maka T2 Itu 80 5 Derajat Celcius Baik Demikian Untuk Pembahasan Nomor 10 Mudah Mudahan Bermanfaat Baik Anak Di Dalam Kesempatan Ini Ada Soal Urean Atau Isian Nah Soal Yang Pertama Ini Soalnya Ada 10 Tidak Semua Bapak Kerjakan Nanti Coba Kalian Latihan Ngerjain Sendiri Karena Konsep Konsepnya Cara Mengerjakannya Sudah Ada Di Soal Pilihan Ganda 1 Sampai Dengan 10 Sudah Ada Nah Baik Banyak Beberapa Soal Yang Bapak Kan Jelaskan Nomor Satu Mengapa Muatan Negatif Sering Berpindah Bukan Muatan Positif Nah Ini Kamu Kamu Tentu Sudah Belajar Tentang Atom Bahwa Bagian Partikel Yang Paling Kecil Atom Di Dalam Atom Itu Terdiri Dari Ada Yang Namanya Elektron Paling Luar Di Dalam Atom Sendiri Ada Muatan Inti Yang Mana Intinya Itu Terdiri Dari Muatan Proton Dan Neutron Kenapa Muatan Negatif Yang Sering Berpindah Karena Muatan Negatif Itu Adanya Posisinya Paling Luar Nah Seperti Pada Ebunit Atau Pada Kaca Pada Plastik Pada Saat Digosok Hanya Dengan Cara Digosok Saja Elektron Itu Bisa Berpindah Sedangkan Proton Itu Berada Posisi Paling Dalam Sulit Selain Sulit Yang Paling Dalam Karena Ada Energi Si Atom Itu Nah Jadi Kenapa Mudah Berpindah Karena Elektron Itu Posisinya Paling Luar Ini Pun Elektron Itu Posisinya Paling Luar Khusus Untuk Ya Kayak Benda Benda Ya Tadi Seperti Kaca Ataupun Bahan Bahan Plastik Nah Tapi Kayak Benda Misalnya Kayu Itu Cukup Sulit Elektron Walaupun Berada Posisinya Paling Luar Mungkin Dari Struktur Kimian Itu Energi Apa Namanya Ionisasi Dia Lebih Kuat Untuk Mengikat Si Elektron Itu Nah Baik Soal Nomor Dua Kalau Kita Membuka Pintu Mobil Sesudah Berjalan Di Kita Sering Merasakan Sengatan Listrik Di Tangan Kita Bapak Mencari Di Google Tidak Ada Gambar Yang Yang Cukup Mewakili Bapak Hanya Gambar Begini Misalnya Gambar Ini Orang Berjalan Di Atas Karpet Setelah Berjalan Di Atas Karpet Dia Langsung Megang Pintu Mobil Nah Ini Gambar Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Benar Karena Orang Itu Kakinya Nempel Di Tanah Jadi Begini Kira Gambar Pada Saat Orang Itu Berjalan Di Atas Karpet Kakinya Bergesekan Kemudian Langsung Nempel Ke Pintu Mobil Terasa Terstrum Kenapa Terasa Terstrum Nah Prosesnya Itu Pada Saat Pada Saat Orang Itu Bergesekan Kakinya Karena Karpet Itu Termasuk Bahan Ebony Atau Wall Nah Itu Elektron Itu Berpindah Dari Karpet Menuju Kaki Menuju Tubuh Kita Sehingga Tubuh Kita Itu Kelebihan Elektron Pada Saat Tubuh Kita Itu Kelebihan Elektron Dan Tangan Kita Memegang Gagang Pintu Mobil Karena Pintu Mobil Termasuk Bahannya Itu Konduktor Dan Nempel Di Tanah Sehingga Elektron Itu Berpindah Dari Tubuh Kita Menuju Pintu Mobil Dan Menuju Bumi Pada Saat Elektron Itu Mengalir Di Dalam Tubuh Kita Merasakan Itu Ada Sengatan Arus Listrik Nah Kira-kira Seperti Itu Jadi Kita Kesetrum Itu Karena Ada Aliran Listrik Yang Mengalir Pada Tubuh Kita Apakah Masuk Ataupun Keluar Nah Kira-kira Seperti Itu Penjelasan Secara Fisikanya Yang ketiga Bagi kamu yang tombol subscribe masih merah Silahkan klik sampai warnanya berubah Dan klik lonceng Agar kamu tidak ketinggalan video barunya Pertiga Dua benda Masing-masing Muatannya itu Satu mikrokolom Yang mana Satu mikrokolom Itu Sepuluh Minam Kolom Ditempatkan pada jarak Sepuluh Sentimeter Jika jarak kedua benda Dijadikan Dua puluh Sentimeter Berapa kali lipat Gaya Antara kedua benda Itu sekarang Dibanding dengan Gaya listrik Semula Kemudian Pertanyaan Keduanya Bagaimana Jika kedua benda Dijadikan Lima Sentimeter Nah Baik Anak-anak Dalam hal ini Ada dua Kondisi Kondisi yang pertama Q1 Q2 Tetap 10 Minam Kolom R nya itu Berbeda R yang pertama 10 cm R yang baru 20 cm Nah Ini kondisi yang kedua Q nya tetap 10 Minam Kolom R pertamanya 10 cm R keduanya R yang barunya Itu lebih kecil 5 cm Dibanding dengan Kondisi yang pertama Nah Yang ditanya Berapa KF nya masing-masing Nah Seperti soal Pilihan Pilihan Yang ada Nomor 1 Nah itu Bahwa F dengan R itu Berbanding Terbalik Jadi F yang baru Dengan R nya Terbalik Nah R yang lama Itu adalah 10 R yang baru 20 Nah Nah ini 0 nya Dicoret Dikuadratkan 1 kuadrat 2 kuadrat Jadi 1 per 4 Jadi Untuk Kondisi yang pertama Itu 1 per 4 Kali Jika R nya Yang menurut F itu Jadinya kan 10 min 10 min Mungkin Kamu Udah Terbiasa Seperti ini Belajar Sama Pak Nul Ataupun Pak Iwan Nah Jadi Ini 10 min 2 Disini Ada Min 6 Nah Maka Di atas Tinggal Min 4 Dikurang Nah Kemudian Ini Min 6 Min 4 Jadikan Min 10 Disini 10 9 Maka Sisanya Adalah Min 1 Sehingga Angka-angka Disini Yang Angka Selain Bukan Pangkatnya Adalah 9 Maka Hasilnya Adalah 0,9 0,9 Itu Dari 9 Kali 10 Pangkat Min 1 Kalau Ditanya Berapa Besarnya Untuk R Setelah 20 Sentimeter Ya Udah Sepere 4 Dikali 0,9 Setelah Jarak Yang Diperpendek 5 Sentimeter Udah 4 Kali 0,9 Nah Seperti Itu Penyelesaian Lebih Rincinya Untuk Soal Nomor 3 Nah Untuk Soal Nomor 4 Segumpal Awan Mengandung Muatan Negatifnya Itu 6,4 10 Min 18 Kalau Berapa Jumlah Kelebihan Elektron Di Dalam Awan Tersebut Nah Yang Ditanya Itu Jumlah Elektron Persamaannya Nanti Ini Kamu Kerjakan Dari 4 Sampai Nomor 10 Bapak Hanya N Tahu Caranya Bahwa Q Sama Dengan N Kali E Yang Mana E Muatan Elektron 1,6 10 Min 19 Kolom Kamu Tinggal Cari Berapa N Nah Ini Mengapa Sangat Berbahaya Jika Bermain Layang Layang Pada Waktu Mendung Kamu Kaitkan Dengan Muatan Elektron Yang Dari Mendung Itu Nanti Seperti Apa Silahkan Nanti Jawab Jawabnya Itu Di Komentar Video Ini Nah Nomor 6 Kawat A Memiliki Panjang 10 Kawat B Memiliki Panjang 20 Penampang Kawat A Masing-masing Penampang Kawat Ini Luasnya Masing-masing Hitung Perbandingan Hambatan Kawat Tersebut Nah Karena Perbandingan Kawat A Dan Kawat B Ini Tidak Disebutkan Jenisnya Maka Dianggap Masa Hambatan Jenis Kawat Itu Sama R Itu Sama Nah Kan Yang Namanya R Itu Adalah R L Per A Nanti Silahkan Kamu Perbandingkan Seperti Apa Penyelesaannya Di Jawabannya Urainya Ditulis Di Komentar Di Bawah Video Ini Nomor 7 Sebuah Baterai 15V Dihubungkan Dengan Bolham Yang Hambatannya 30 Ohm Hitung Berapa Arus Yang Mengalir Jika Bolham Itu Ada 3 Bolham Disusun Secara Paralel Yang Ditanya I Itu V Dibagi Dengan R V 5V R Itu Bukan Ini Tapi R Itu Kamu Cari R Paralel Dulu Jadi 30 Ohm 30 Ohm 30 Ohm Disusun Paralel Seperti Apa Nanti Masuk Persamaan V Per R Ketemu I Jadi 15 Per R Paralel Berapa Silahkan Kamu Cari Uraikan Seperti Apa Nomor 8 Di sebuah rumah Terdapat 5 Buah Lampu 40 Watt Dinyalakan 8 Jam Perhari Selain itu Ada 1 Buah Televisi 100 Watt Dinyalakan 6 Jam Setiap Hari 1 Buah Kulkas 200 Watt 24 Jam Setiap Hari Berapa Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Pemilik Rumah Jika Biaya Listrik Adalah 500 Biaya Pemilik Rumah Tiap Hari Yang Ditanya Tiap Hari Maka Anak Anak Kamu Di sini Cari Energi Dalam Satuan KWH Kilowatt Hour Jadi Nanti Kilowatt Hour Hour Itu Jam Ini kan Waktunya Sudah Jam Sudah Jam Sudah Jam Nanti Kamu Tinggal Dayanya Itu Harus Dalam Kilo Nanti Di sini Terdapat 5 Buah 5 Buah Lampu Berarti Ini 40 Kali 5 40 Kali 5 Itu Berapa Sekitar 200 Watt Si 200 Watt Ini Makan Masih Dalam Watt Dirubah Dalam Kilo Jadi 200 Watt 0,2 KW KW Dikali 8 Jam Jadi 0,2 KW Dikali 8 Jam Kemudian Yang Ininya Juga 1 Dikali 100 Berarti 100 Watt Dirubah Dalam Kilo 0,1 Dikali 6 Jam Begitupun 1 Dikali 200 Kali 24 Ini Rubah Dulu Dalam KW 0,2 KW Kali 24 Nanti Dijumlahkan KW Pertama KW Kedua KW Ketiga Dijumlahkan Setelah Dijumlahkan Nah Itulah KW H Perhari Setelah Itu Dikali 500 Setelah Dikali 500 Nah Silahkan Dari Penjelasan Bapak Ini Kamu Pahami Seperti Apa Jawabannya Nomor 8 Ureanya Yang Kamu Kerjakan Di Komentar Video Ini Nomor 9 Jika Hambatan Lampu Identik Identik Itu Artinya Anggap Sama Kalau Anggap Sama Misalnya R Yang Paling Gampang Adalah 1 Nah Maka Urutan Nilai Potensial Dari Yang Terkecil Hingga Terbesar Potensial Dari Terkecil Sampai Terbesar Jika Ini Diground Kan Nah Jadi Disini Hambatannya Itu Ini kan Ada 12 Volt Ada 12 12 12 12 12 Nah Anggap Sati Ini R Itu Sama Ini Misalnya 1 1 1 1 Nah Ini Volt Ini 1 Ini 1 Nah Ini 1 Ini 1 Ini 1 Nah Ini 1 1 1 Nanti Dicari Maka Urutan Potensial Dari Terkecil Hingga Terbesar Nah Coba Silahkan Kalian Diskusikan Bagaimana Cari Potensial Ya Potensialnya Itu Maka Nanti Mencarinya Itu Dari Titik A Ini Ke Ground Ini Ya Titik A Ini Ke Ground Ini Ground Disini Potensialnya Adalah 0 Ya Potensialnya Adalah 0 Nanti Seperti Apa Menurut Kamu Kalau Memang Masih Bingung Memang Ini Untuk Yang Ini Menggunakan Hukum Kirsop Yang Kedua Ini Ya Coba Kamu Kerjakan Aja Dulu Nanti Kalau Masih Bingung Nanti Bapak Uraikan Jawabannya Di Komentar Video Ini Baik Soal Nomor Kedulah Yang Terakhir Nah Rangkaian Manakah Yang Menghasilkan Arus Listrik Paling Paling Terang Dan Mengapa Nah Arus Listrik Paling Terang Itu Jika Daya Yang Dihasilkannya Itu Besar Nah Daya Yang Dihasilkannya Besar Seperti Pada Soal Yang Nomor Berapa Itu Di PG Yang Ada Yang Redup Ada Yang Terang Ada Yang Mati Nah Itu Kita Gunakan Itu Nah Ini Susunannya Paralel Ini Susunannya Seri Kalau Seri Itu Kan Pembagi Tegangannya Itu Arusnya Sama Tapi Tegangannya Itu Dibagi Kalau Ini Arusnya Berbeda Tegangannya Itu Tetap Sama Nah Kan Daya Yang Dialami Oleh Lampu Itu V Sumber Dibagi Dengan V Lampu Dikuadratkan Dikali Daya Lampu Masing-masing Nah Coba Dengan Menggunakan Simbol-simbol Tertentu Nah Kamu Dengan Persamaan Bahwa Daya Pada Lampu Itu Daya Sumber Dibagi Dengan Daya Lampu Dikuadratkan Dikali Daya Lampu Yang Tertulis Nah Gunakan Cara Itu Seperti Soal DPG Itu Nah Nanti Kamu Cari Nah Dan Mengapa Silahkan Diuraikan Ini pun Kalau Masih Masih Bingung Nanti Bapak Jelaskan Baik Demikian Mudah-mudahan Anak-anakku Kamu bisa Mengerjakan Ini Mudah-mudahan Video ini Menjadi Pembelajaran Interaktif Bapak Hiri Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertiau Jep clerestS уз reaching generasi S S S S Terima kasih.